Menemani Anda tentunya Pemirsa di malam minggu ini Dimana ada pertandingan antara Persi Jakarta menghadapi Persi Kediri Ya kita hitung mundur Ya kita akan melihat Ya nyata dipersingkat jadi 4, 3, 2, 1 Dan dilanya kick off pembangga pertama Ya kita selesai Pemirsa dimana tim Persi Jakarta dengan jersi merah berada di sebelah kanan Sementara tim Persi Kediri jersinya warna merah muda berada di sebelah kiri Serangan kali ini cuma langsung lakukan Ya ini dia kita lihat Pemirsa Pak Aris Aditama Pemirsa yang dimiliki oleh Persi Kediri Pertandingan di sektor sebelah kiri seorang sarjana pendidikan juga Pergerakan-pergerakan cepat ke pertahanan dari tim lawam Ya salah satu pembelian tentunya memang diharapkan oleh Persi Jakarta untuk mengeluarkan lini Tengah dengan hadir Syahrian Abimanyu Karena seorang pemain yang juga melesat cepat muda ya Betul, betul Sama seperti Marcelino Ferdinand Sekarang serangan kembali coba dilakukan Oh sebuah umat Pemirsa Yosef! Goal! 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 Suka dipercaya Pemirsa dan Superpeor Goal yang diberikan oleh Yosef Yang melembangkan Goal yang ke-16 di Beli Liga 1 Berlepas gol menjadi 0-1 Persi Kediri sementara diunggul Dan Persi Kediri sementara diunggul Rigo Suma Juntak Lampung-lampung Marko Sibic Tidak berhasil digapai Dan ternyata yang dapat adalah Rohi Kediri Ya ini memang menjadi situasi yang bahaya untuk Persi Kediri Salah satu pulau terbaik Dimiliki lemahkan Konate Tapi sayang sekali Jangan kaki kirinya masih melebar dari Gawang Adi Satrio Terlihat peran besar dari Rigo Suma Juntak Dia tahu makan Konate berada dalam free position Satu Sodom upan Oh Masih Nofri Siawan Nofri Siawan lagi Upat saja cuma dilakukan kali ini kepada Oh Pelanggaran pemirsa dari Artur Irawan Mendekati dari Dari Nofri Siawan dilanggar Ya sebelumnya Nofri juga bisa melakukan pergerakan cepat ya Melewati beberapa pemain Kediri Artur Irawan Oh ini cukup ceroboh ya Penampilan cepat bagi Asahrian Wimanyu di Persija Jakarta Pemain Buse 22 tahun ini Kita lihat Mencoba dia untuk melakukan sebuah Kumpahan dengan kaki kini Asahrian Wimanyu kepada Makar Dan Goal Dipaya kontan pemirsa Bagaimana Dalam 13 menit 2 gol terjadi Setelah Kediri Oyan Gita Dan Makar Makar Maka Pahal Berat Sekembur Lihat kontribusi dari Syahrian Wimanyu yang mengirimkan Kumpahan yang akurat Ketiang Jauh cukup baik Kumpahan yang dilepaskan Begitu jauh Dan Makan Penate Berada dalam posisi yang sulit Sebetulnya Tapi dia masih bisa menanduk bola Itu dia kita lihat Di tiang jauh menanduk bola Akhirnya Menggobol gawang dari Adi Satriel Setelah sebelumnya Makan Penate Miss sebuah chance yang bagus Kali ini Makan Konate bisa menepus Kali ini Iksan Kurniawan Masih Iksan Pemirsa Baik sekali gerak tipu Iksan Makan Konate Makan Konate kembali Pemirsa berladi begini cepat Makan Konate Makan Konate lagi Makan Konate kali Tidak outside Pemirsa posisinya dibelikin oleh Osvaldo Hai Osvaldo duel kali ini Berikan saya kemenangan Riko Smajunda Mencari di mana posisi Dari Marco Simic Tetapi kita ada Pemirsa Ternyata yang mendapatkan bola adalah Makan Konate Ya untuk ketiga kalinya Makan Konate mendapatkan peluang Sudah satu gol Artur Hirawan Artur Hirawan kali ini Sebuah umpan dari Artur Hirawan Baik sekali umpan yang dimilikan Pemirsa Yang tak pakai kita lihat Sekarang ada Rohit Oh sebuah peluang dimiliki Oh bahaya Pemirsa Tetapi itu bukan sebuah umpan Tapi adalah bola menyamperi kepala tadi kepada Varis Aditama Cukup baik tadi kita lihat pergerakan yang dilakukan Dan ada duel ya Yang dilakukan dengan Rohit Can Ini dia kita lihat oleh Fahmi Tidak dianggap pelanggaran oleh Wasif Dia memberikan bola begitu baik Uh Ya sulit untuk melakukan placing tadi Dari Taufik Seandainya itu kepada Yusuf Ya mungkin bisa juga menyulitkan Andri Tani tadi Untuk melakukan save Sayang sekali Angkat Makan Konate Sementara demam Manaburama Umpan saya ke kanan kali ini kepada Riko Smajunda Masih Riko Smajunda Pemirsa Riko Smajunda Pemirsa Umpan kepada Marco Simic Dan kita saat-saatnya Pemirsa Sukar dipercaya bagaimana upan diberikan kepada Oswald Lohai Pada mulai Masih Riko Smajunda Pemirsa Semoga beri kepada Sadia Nabi Manu No peristiawan No peristiawan Oh no peristiawan Menunjukkan skillnya Makan Konate Makan Konate Makan Konate Dan semua Irwan Johare Irwan Goal Tukan dipercaya Pemirsa Inilah dia Peri Liga 1 Sering terjadi gol-gol Dibadi terakhir Sering terjadi gol-gol Dibadi terakhir Dan Irja Bukan Irwan Jauhari Yang datang dari Tengah Jai Dan merupakan skop menjadi 2-1 Pastinya Tengah Tau Dula Dan penting ke diri Pergantian pemain yang tepat Kita lihat dari Fabian Sia Memainkan Irwan Johari Dan terlihat bagaimana Kemototan dari Novi Setiawan Membuat bola Mengarah kepada Makan Dan Makan Konate Melakukan tugasnya dengan sempurna Memberikan cutback Irwan Johari Berada di tiang jauh Dia kontrol bola sedikit Kemudian langsung melepaskan Tenangan yang keras Tenangan yang keras Ke tiang dekat Untuk bisa menjebol gawang Dari Adi Satrio Dan ini udah pembayar di serangan terakhir Yang bisa didapatkan oleh pemirsa Mas Makan Konate Makan Konate Dan benar sekali Akhir dan sebuah drama Di Sadion Kante Yang ditagihannya kembali Sebuah comeback didapatkan oleh Persisnya Jakarta Makan Konate Akan makan-makan tentunya Bersama dengan teman-temannya Karena meraih kemenangan 2-1 atas Persi Kediri Lewat golnya Dan satu asis yang diberikan Kepada Irwan Johari Walaupun ada gol juga Dicetak tadi oleh Yosef Ezi Jari Bagi tim Persi Kediri Ini adalah kemenangan yang penting Dan menunjukkan Fighting spirit Dari para pemain Persija Yang akhirnya bisa Memenangkan pertandingan Di masa Ingenie Time Di detik-detik terakhir Terlihat pengontotan Dari para pemain Persija Yang ingin meraih kemenangan Buat mereka bisa Melakukan comeback Dan menang Dengan skor 2-1 Dan kita jumpa Dan kita kembali lagi Setelah pesan-pesan Yang berikut ini Terima kasih telah menonton!